Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channel Belajar Arsitektur. Nah, kita udah cukup lama ya, sejak terakhir kali konten Youtube kita upload nih, ya mohon dimaklumi teman-teman. Karena belakangan ini memang kita ketahui, sedang ada musibah di negeri kita dan seluruh dunia, yaitu COVID-19. Semoga pandemi tersebut bisa segera berlalu ya, sehingga kita bisa tetap produktif bersama. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan coba bahas konten yang sering ditanyakan dari teman-teman yang nge-DM kita melalui Instagram, maupun chatting kita di WA dan ada beberapa juga yang kirim pesan di email. Cuman karena memang kita belum sempat jawab semuanya, jadi kita coba pilih satu persatu pertanyaan yang akan coba kita ulik nih pada kesempatan kali ini. Oke, jadi temanya yang dipilih adalah mengintip konsep open plan pada architecture. Nah, teman-teman, prinsip open plan dalam architecture itu sekarang sudah banyak nih. Marah kita temuin ada di Instagram, ada di Pinterest, Google, bahkan di Youtube. Itu sudah banyak sekali kita lihat. Nah, cuman masalahnya nih teman-teman, aware nggak nih? Notice nggak bahwa yang ditunjukkan itu adalah konsep open plan sebenarnya? Jangan-jangan cuma dilihat, oh keren nih, oh bagus nih, cuman kayak gitu. Tapi, kita akan coba bahas sebenarnya apa sih konsep open plan itu, seperti apa sih mewujudkannya di dalam desain, kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe Youtube kita, silahkan di klik dan aktifkan loncengnya biar tahu update-an terbaru dari konten-konten kita. Nah, sebenarnya open plan itu apa sih? Jadi, teman-teman, open plan itu sebenarnya bukan konsep yang benar-benar baru dalam dunia architecture. Itu sudah ada sejak lama, hanya saja memang belakangan ini kemudian menjadi tren kembali yang sudah banyak diminati oleh beberapa kalangan, dari yang muda sampai yang sudah berusia lanjut. Itu pada suka model-model seperti itu. Nah, open plan sendiri adalah suatu strategi terhadap ruang yang tidak dibuat secara bersekat-sekat. Jadi, umumnya kalau kita tahu misalnya ruang itu selalu didefinisikan berdasarkan fungsinya dengan menggunakan sekat dinding solid gitu. Nah, konsep open plan ini agak mencoba mengatasi hal tersebut agar ruang itu tidak didefinisikan hanya dengan batas yang dengan sekat-sekat tersebut gitu. Jadi, dia mencoba untuk menerapkan prinsip yang kita sebut sebagai merging. Jadi, menyatukan beberapa fungsi yang ada di dalam ruangan menjadi satu ruang yang lebih fleksibel. Nah, konsep open plan ini sebenarnya bisa terjadi atau bisa kembali populer belakangan ini gara-gara kemungkinan ada terjadi pergeseran perilaku di dalam masyarakat. Sehingga bentuk seperti itu menjadi diminati belakangan ini gitu. Tetapi, prinsip tersebut tidak menjadi suatu keharusan yang harus diterapkan di dalam merancang bangunan seperti itu. Itu memang tergantung ke preferensi masing-masing pengguna. Nah, jadi contohnya gini nih, kita kasih salah satu sampel ya. Ada beberapa klien yang berdiskusi dengan kami, mereka menginginkan ruang-ruang itu menjadi lebih sederhana, lebih simple. Tapi, lahannya sempit gitu. Jadi, dia pengen ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang dapur, tapi lahannya sempit gimana. Sementara kalau kita buat dia sekat masing-masing, itu setiap ruang tersebut akan menjadi kecil-kecil dan kurang nyaman secara standar architecture, secara gerak, ruang gerak itu jadi nggak nyaman. Sehingga salah satu solusi yang diberikan adalah kita merge nih. Ruang tamu mungkin bisa digabung dengan ruang keluarga seperti itu. Tapi, dengan catatan seperti ini, si pengguna tadi itu bisa memahami bahwa ketika tamu yang datang, yang masuk ke dalam rumah, yang bisa maksudnya di dalam satu ruangan itu adalah mereka yang sudah dianggap sebagai orang dekat. Jadi, kerabat, saudara, nah itu yang bisa dimasukkan ke dalam rumah. Sementara, kayak misalnya ada yang berurusan hanya sebentar, kayak Pak RT datang, mau tanda tangan, dan sebagainya, itu bisa di area teras, area depan. Jadi, tidak perlu masuk ke dalam rumah. Nah, tetapi, yang saya katakan terkait preferensi masing-masing pengguna tadi, bisa jadi seperti ini. Jadi, ada juga beberapa klien yang memang merasa tidak nyaman ketika ada tamu, kemudian bisa berinteraksi langsung dengan si pemilik rumah yang ada di dalam. Sehingga dia memang butuh, yaudah saya butuh ruang tamu yang harus terpisah benar-benar dengan ruang keluarga seperti itu. Jadi, tinggal bagaimana kita menata ruangnya tadi. Nah, sudah ada gambaran kan sedikit tentang bagaimana prinsip open plan itu. Jadi, intinya open plan itu agak berbeda dengan yang kita biasanya dulu udah lihat karena ada ruang ini, ruang ini, ruang ini, ruang ini, terpisah-pisah secara tembok, dipisahkan oleh dinding seperti itu. Di open plan ini, seperti ada ruang besar gitu yang fungsinya lebih fleksibel ada di dalam situ, dan ruangannya bisa menjadi multifungsi dan bisa lebih fleksibel. Sehingga ruang yang kecil pun sebenarnya di lahan yang sempit seperti itu, kita bisa maksimalkan fungsi ruangnya gitu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya adalah, walaupun kita menggabung ruang tersebut, kita melakukan merging terhadap ruang tersebut, kita sebagai pengguna secara psikologis tetap membutuhkan istilahnya batas ruang. Tapi bukan sesuatu yang solid. Jadi, kita ingin tetap mendefinisikan ini sebagai ruang makan. Ini kita definisikan sebagai dapur. Ini kita definisikan sebagai ruang nonton TV. Tapi tanpa ada sekat, gimana tuh caranya? Nah, teman-teman, kita bakal share nih 6 tips bagaimana cara kita mendefinisikan ruang tanpa menggunakan sekat yang solid tadi. Tanpa menggunakan dinding yang solid tadi. Bagaimana caranya? Yuk, kita cek satu-satu. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan sekat transparan yang adjustable. Atau bisa juga menggunakan kisi-kisi. Jadi, tujuannya seperti ini. Ruang tersebut kita bisa buat dengan menggunakan partisi yang transparan. Jadi, ruangan itu walaupun dia dibatasi, tapi tetap terasa luas. Karena dia sifatnya transparan. Kemudian, saya bilang adjustable. Karena kita bisa gunakan sistem sliding atau kita bisa gunakan foldingnya. Itu bisa jadi opsi. Poin selanjutnya tadi adalah menggunakan kisi-kisi. Kisi-kisi ini juga sudah banyak ditemukan. Jadi, dia tidak menghalangi pandangan secara solid terhadap fungsi setiap ruang. Tetapi, memberikan kesan yang seakan-akan semi transparan. Jadi, agak tertutup, tapi ya nggak solid banget. Itu poin pertama. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan elevasi tiap ruang. Apa itu elevasi? Jadi, elevasi adalah perbedaan ketinggian posisi lantai dari setiap ruang. Jadi, misalnya ya, dari ruang keluarga ke ruang makan atau ruang dapur yang ada di seberangnya. Kalau misalnya kita buat loss kan kayak kesannya, yaudah sih ini flat aja gitu. Tapi, kita bisa membuat batasan itu salah satunya dengan menggunakan elevasi. Jadi, secara tidak langsung, secara psikologis kita akan merasakan bahwa ketika saya berada di elevasi ini, saya sedang berada di ruang keluarga dan lagi mau nonton TV. Misalnya seperti itu. Atau ketika saya mau ke dapur, berarti saya perlu turun satu step untuk berada di posisi dapur. Kesannya, ketika kita berada di ruang tersebut, kita merasakan ruang yang berbeda. Padahal di dalam satu zona yang sama seperti itu, tanpa sekat dinding. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang nomor tiga. Poin nomor tiga adalah kita mencoba menggunakan penutup lantai yang berbeda. Jadi, kita bisa memilih, jadi dalam satu ruangan itu tidak harus semuanya menggunakan tile yang sama jenisnya. Itu tidak harus seperti itu. Kita bisa bereksplor, misalnya ruang dapur, kita bisa menggunakan bentuk penutup lantai yang lebih glossy, misalnya ketika mau memang memperkuat kesan itu. Sementara ruang keluarga agak lebih homey ketika kita menggunakan parket yang berbahan kayu. Jadi, dengan perbedaan penutup lantai tadi, walaupun misalnya dia dalam elevasi yang sama, itu bisa tetap terasa berbeda ketika berada di ruangan A dan berada di ruangan B. Nah, poin keempat, ini berkaitan dengan elemen arsitektur yang ada di dalam ruangan. Elemen tersebut adalah ornamen-ornamen yang umumnya digunakan di dalam ruangan. Contohnya, railing tangga. Railing tangga kan biasanya dibuat dengan ukiran-ukiran yang banyak sekali atau dengan terlalu banyak garis, sehingga kesan ruang itu akan menjadi penuh. Secara umum digambarkan seperti itu ya. Nah, salah satu solusinya adalah kita bisa menggunakan kaca yang transparan sebagai elemen railingnya, sehingga dengan adanya tangga tersebut di dalam ruangan tidak membuat ruangan menjadi penuh, tetapi tetap bisa terlihat lebih transparan seperti itu. Banyak opsinya bisa tadi kaca, atau ada yang menggunakan wire mesh, atau sling, dan sebagainya itu bisa dikombinasikan. Jadi, itu salah satu tipsnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin nomor lima. Poin selanjutnya ini kita akan membahas tentang pemilihan furniture. Jadi, sebenarnya kita memilih furniture itu ada banyak sekali pertimbangannya. Apakah berdasarkan hal yang kita lihat setiap hari misalnya kita nonton nih, nonton TV, nonton sinetron, kelihatan furniture-nya wow, megah sekali. Tapi ketika itu dibawa ke rumah kita yang mungkin ukurannya tidak sebesar yang ada di TV, jadi penuh sekali rumahnya. Kita coba atasin, kita harus lebih bijak untuk menentukan itu. Jadi, kita bisa kalau untuk open plan gitu, kemudian di ruangan yang tidak begitu besar tadi, kita bisa lebih wise ya, lebih bijak untuk menentukan furniture apa yang akan kita pakai. Jadi, usahakan yang benar-benar fungsional dulu, kemudian baru bisa kita sesuaikan temanya dengan ruangan gitu. Jadi, nggak perlu sofa yang terlalu besar, sementara itu nanti bakal jarang digunakan, seperti itu. Jadi, kita bisa lebih cermat untuk menentukan itu. Kemudian, jenis-jenisnya pun kita bisa jari yang lebih simple misalnya, atau yang suka model-model warna pastel bisa dikombinasikan dengan warna pastel dan sebagainya. Jadi, ada banyak sekali sebenarnya opsi tinggal bagaimana kita menatanya dengan tepat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 6. Tips terakhir dari kita dalam konten kali ini. Sebenarnya ada banyak sekali yang mau kita sampaikan, cuman kita harus batasi waktunya ya, biar lebih efisien. Tips nomor 6 ini adalah salah satu yang paling penting menurut kami, yaitu pemilihan warna dasar cet yang digunakan dalam interior rumah. Seperti itu. Jadi, tergantung dari pengguna lagi. Nah, para klien atau pengguna ini bisa meng-hire architect interior untuk menentukan nuansa apa yang mau dipakai di dalam ruangan dengan menggunakan warna-warna pilihan yang cocok. Misalnya seperti ini, ruangan ini ingin terkesan lebih pendek misalnya. Dengan demikian ini harus, saya link itu harus lebih gelap daripada warna lantai seperti itu. Atau misalnya ruangan saya ini pendek tapi mau kelihatan lebih tinggi. Oke, berarti perlu ada elemen-elemen vertikal pada dinding dan sebagainya. Ada banyak sekali yang itu bisa didiskusikan lebih dalam dengan architect interiornya seperti itu. Jadi, tips pemilihan warna pun menjadi salah satu poin yang penting dalam kita menentukan ruangan yang kecil dengan konsep open plan agar itu bisa menjadi lebih maksimal. Ya, itu tadi 6 tips dari kami yang berkaitan dengan prinsip open plan dalam arsitektur. Semoga dapat membantu, dapat mencerahkan, dapat menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin sudah disampaikan dan bisa berguna buat semuanya. Oke, sekian saja dari kami. Tunggu kami di konten berikutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!